Oke Oh iya cuy Sesuai dengan informasi yang saya berikan pada video sebelumnya Bahwa saya akan membahas salah satu Salah satu motor Elektrik yang paling gue demenin gitu Yang keren lah gitu Kalau misalkan dibawa riding di dalam kota Ataupun keluar kota Sepertinya masih cukup gitu Masih enak, nyaman Karena Range speednya apa Range kilometernya itu Sangat panjang sekali Dan juga top speednya Lumayan lah untuk saat ini Di angka 135 km per jam Motor apa itu? Kita simak langsung di videonya ya Oh iya Salam kenal bagi yang belum kenal Gue Aditya Gundara Dan saya pemilik channel Aktivis ini Di channel ini Saya membahas tentang Review, vlog Dan yang lainnya Ya mungkin nanti kalian bisa lihat di bumper Apa aja itu Tutorial, tutorial sekarang udah jarang Yang jelas sekarang saat ini Saya lebih fokus di review dan vlog Atau Saya punya rencana untuk touring keliling Indonesia Cuman Nanti ada di video berikutnya ya Ada alasan yang perlu saya jelaskan juga Mengenai masalah touring keliling Indonesia Yang pasti Ketika Ada yang menarik untuk saya review Apa sih review? Karena ini banyaknya review juga sih gitu Salah satunya sekarang saya masih fokus di review sepeda motor Nah Ada sepeda motor listrik yang baru Yang akan saya sebutkan sekarang ini ya Oke Kita lanjutkan videonya Terima kasih telah menonton! Bagi yang sudah melihat dan menonton video saya yang sebelumnya Pasti sudah tahu motor apa yang akan saya bahas Yang memiliki kecepatan atau top speed di rank 135 km Itu ya Itu ada di motornya Arendo Ini saya membicarakan motor listrik yang ada di pagelaran Imoos 2022 ya Bukan yang nggak ada di sana Ada motor lain yang banyak Yang mungkin menyamakan atau bahkan lebih Ada yang belum launching juga gitu kan Tapi saya akan bahas yang Arendo ini Karena dari sekian jenis motor listrik yang terpajang di sana Ini yang menarik buat saya Cuman waktu di lokasi Saya memang tidak banyak mereveal dan melihat-lihat Motor tersebut lebih detail gitu Karena ada fokus yang lain gitu ke sana Cuman pas saya balik lagi ke rumah Ini seru juga kalau saya bahas Dan saya tidak sempat test riding juga ya Oke Ada di sini ada Arendo TS Bravo Kalau di websitenya itu All New TS Bravo Ada tiga pilihan warna Yaitu biru Ini saya nggak tahu sebutannya apa Biru, hitam, dan warna grey Yang mereka tunjukkan pada marketingnya itu ada di top speednya Di angka 135 km per jam Yang saya belum pernah lihat di motor sebelumnya Atau motor listrik lainnya Di angka top speed 135 km per jam Apakah ada motor listrik lain yang bisa melebihi top speed ini atau belum? Kayaknya ini motor listrik menarik untuk dibahas lebih detail lagi ya ke depannya Karena top speed 135 km per jam Saya pun jarang dan nggak pernah gitu kan Melebihi 100 km per jam kalau bawa sepeda motor Oke ini aman buat saya Kalau ada top speed 100 lebih dari 135 km per jam Di motor listrik lainnya Terus di sini dia memiliki maksimum ranknya 419 km 419 km itu mungkin Misalkan kita dari Jakarta Ke Surabaya Itu saya berapa km ya? Saya lupa Kita ngisi full dari Jakarta Dan kita riding langsung ke daerah Jawa Timur misalkan ya Saya lupa belum mau cek berapa kmnya Karena internetnya mati juga Kalau 400 km kayaknya saya nggak mungkin gitu kan Bawa motor dari Jakarta sampai jalan-jalan kelihatan 400 km Tanpa berhenti gitu Artinya istirahat tidur gitu kan Pasti istirahat gitu Nah ini sudah cukup cuy 400 km Mungkin saya riding di angka 300 km Itu cukup Kita dari Jakarta Berangkat Terus nyampe lokasi Sampai hotel atau nyampe rumah temen Kita cas di sana Dan besoknya kita bisa riding lagi cuy Aman lah gitu Intinya adalah aman Cuman permasalahannya di Indonesia ini Sudah ready kah untuk tempat pengjahasan di Masing-masing kota Tapi Klaimnya Arena ini bisa di cas di rumah kita Tapi minimal Di angka 3300 Watt Eh bukan Watt 3300 Volt Ampere ya Volt Ampere ya Kalau rumahnya 3300 ya Harus-harus minimal Segitu Kalau nggak salah Bukan 1300 3300 Gitu Ini keren lah Ini keren Cocok Top speednya aman Maximum rangnya aman Terus peak powernya 117,6 Nm Dan maksimum kapasitas Maksimum kapasitasnya itu 17,4 KWH Ini oke Cuman yang paling saya Suka Ya ini di top speed Dan maksimum rang lah Minimal gitu Karena ada satu rencana yang Keren gitu Kalau kalian melihat gambar yang kemarin Yang ada side box dan top boxnya Wah ini enak nih Kalau dipakai touring antar kota ya Gitu ya Keliling Indonesia Tapi antara kota gitu Ya keliling cukup lah Untuk di Indonesia aman Nah untuk kondisi tinggi tempat duduknya itu Sekitar 760mm Jadi antara ketika kita naik gitu kan Duduk di motor tersebut Saya memang nggak nyoba naik disitu ya Karena memang nggak ada yang megangin kamera gitu Waktu saya datang sendiri kesana Jadi itu sangat nyaman Karena sudah dicoba sama salah satu model yang juga disana ada gitu kan Terlihat sangat pas gitu kan Kayaknya nyaman gitu ridingnya Soalnya antara badan dengan ini Hampir rata gitu Enak gitu kelihatannya Cuman sayangnya memang saya tidak duduk disana Tidak nyobain duduk disana gitu Tinggi motor dengan permukaan itu 1185mm atau 118cm Itu tinggi tersebut kan dihitung dari ini ya Dari stang Stang kita ke permukaan tanah Itu sekitar 1185mm Nah sedangkan untuk lebarnya sendiri Itu dihitung dari lebar ya Stang ke stang berarti ya Itu lebarnya sekitar 779mm Atau 77cm Atau dalam inci nya 31 inci Terus panjangnya itu sekitar 2300mm Atau 87,4 inci Itu 2300 Itu panjang dari motor antara Band depan hingga ke sparkboard belakang Nah untuk ground clearness nya itu sekitar 150mm atau 15cm Nah segini 15cm segini ya Pendek ya Terlalu pendek memang Tapi memang ini bukan didesain untuk motor touring Atau motor trail Karena ini adalah motor Seperti motor sport gitu kan Tapi terlihat nyaman untuk dibawa touring gitu cuy 15cm udah cukup Terus untuk kapasitas semuanya itu sekitar 260kg 260kg itu udah maksimal ya Untuk daya amputnya Dan berat motor ini tanpa aksesoris tambahan itu di angka 225kg Nah karena saya pun baru duduk di motor listrik Jadi saya memang belum paham betul mengenai kapasitas dan informasi detail Tentang baterai nya itu ya Informasi tentang baterai dan lain sebagainya Dalamannya gitu Jadi tetap akan saya sebutkan Apa yang saya ketahui saya sebutkan Dan yang tidak saya ketahui kalian bisa menyimpulkan gitu Jadi disini baterai nya itu Maksimum kapasitas nya itu di angka 10,6kWh Dan nominal voltage nya itu di angka 86v Sedangkan maksimum voltage nya itu di angka 96,6v Dan untuk berat baterai nya itu di angka 64kgs KGS itu apa ya? Apa ya? Nah untuk tipe charger nya itu 3,3kWh onboard charger Terus maksimum charging nya untuk mencapai di angka 100% 3 jam udah cukup 3 jam maksimal 100% Tapi kata sales yang kemarin di angka 2 jam juga sudah cukup Untuk pengacasan Karena kan gak dari 0 sampai ke 100 Tapi dari ya 20% mungkin gitu kan Jadi 2 jam sampai 3 jam lah gitu sesuai dengan kebutuhan Dan 3 jam ya iyalah 3 jam Ya lebih baik kita ngecas sampai 100% Karena waktu istirahat ya masih banyak lah gitu Asal jangan sampai ketiduran aja gitu kan Pasal ngecas ketiduran gitu ntar bahaya Kita kan belum tau nih Kalau ketiduran dan motor ngecas terus apakah Seperti handphone jaman dulu gitu kan Tidak smart charging gitu Meledak Bahaya nanti ngembung lagi baterai nya ya Mudah-mudahan gak seperti itu Memang belum ada penjelasan sih Terus 16A Shuko Socket 3,5 jam 16A Shuko Socket Itu apa ya? Mungkin bisa dikrisi penjelasan 13A Shuko Socket 4 jam Ini TV Charger nya Oh Ini kalau kita menggunakan Socket dari Socket apa sih yang kita pakai gitu Disini ada 16A Shuko Socket Dan Yuko Socket Kalau gak salah kan saat kita pengecasan Kita dikasih soketnya ya Yang bisa nyampe Yang bisa dimasukkan ke colokan kita gitu Jadi kita bisa ngecas di rumah kita Nah di rumah kita itu pakai soket apa gitu Apakah soket seperti yang di UK Ataukah seperti soket yang di tempat lain gitu Ini ada pilihannya Mungkin disana Kita dikasih semua soketnya gitu Pas di pembelian Nah jadi setelah pas masuk ke postproduksi Pas gue edit Ternyata spesifikasi dari brosur Dari XBanner Dan juga dari website resminya Itu berbeda cuy Jadi ada perbedaan Mungkin yang dari Eropa sana dengan yang di Indonesia Mungkin itu dibedakan spesifikasinya Nah Solusinya adalah Kalian skip saja videonya Dan saya akan tampilkan spesifikasi dari brosur XBanner Dan juga website resmi Dari Al Dan Website resmi Dari Arendo pusatnya Oke Gue lagi di bawah Ya Gue lagi ngedit nih Baru sadar Ternyata ada yang berbeda disitu ya Oke gue masukin Fotonya Dan silakan Kalian skip Sampai video berikutnya Sampai video berikutnya Nice Nice Oke Jadi begini cuy Motor pertama yang dibuat oleh Arendo Dan sudah dipakai Banyak di wilayah Eropa Kalau kalian lihat nih Di petanya nih Saya tampilkan nih petanya Di Eropa itu dealernya sudah banyak cuy Nah sekarang Arendo ini sedang merambak ke seluruh dunia Termasuk salah satunya Indonesia Sedangkan Untuk jenis motor yang dia miliki Baru satu model ini saja cuy Meskipun Di Di Website nya itu Dia sudah punya juga Satu jenis motor yaitu Model Arendo TS Alpha Saya gak tau sih Seperti apa Yang jelas Dia belum memperlihatkan Pisiknya ya Disana tulisannya adalah Coming soon Mungkin dia untuk Motor Sport kali ya Karena sudah Karena kelihatan Ininya aja ya Pak Si bagian depan Motornya saja gitu Nanti kalian bisa Melihatnya Cuman bagian penampakan Depan seperti ini aja Ini kayaknya Motor Sport Ya Keren sekali kelihatannya Matanya ada empat Kita jadi penasaran Nah mungkin dengan Kesuksesan motor pertama Yang dia keluarkan Yaitu motor TS Bravo nya Apabila sukses Di dunia Mungkin Ini akan terus Dilanjutkan Karena Sepertinya TS Bravo aja Masih terus Dikembangkan Agar lebih sempurna Jadi dia itu Menggambungkan Antara Electric Vehicle Yang zaman sekarang Yang harus menggunakan Listrik gitu kan Dengan Kekuatan Perkembangan Sepeda motor Hingga sekarang Jadi saat ini Motor Pada zaman sekarang ini Desainnya Dan keinginan Para Apa Bikersnya Pengen seperti apa Ingin ditampilkan Atau dimunculkan Di motor listrik Ini juga Dan tetap Menggunakan Tenaga Yang memang Dikembangkan Pada era modern ini Jadi Penggambungan Keduanya ini Antara Sistem tenaga Yang digunakan Dari listrik Pada jam sekarang Digambungkan Dengan Perkembangan Motor Yang Motor Dulu lah gitu kan Motor Bahan bakar Fosil gitu kan Menurut dia kan gitu Kayak motor bensin Saat ini gitu Ini kan Masih terus berkembangin Kemajuan nya kan Dan itu digabungkan Dan Inilah salah satu Produk dari Arendo itu TS Bravo gitu Hasilnya Maksimal Ingin Ingin lebih Maksimal disini Seperti itu Cuy Karena Fiturnya juga Sudah bagus Sudah keren Sudah lengkap Dan Aksesoris yang disempatkan Pada motor ini Menurut saya sih Udah Udah keren sekali Gitu kan Udah oke Gitu Dari double Disc brake Terus Sasisnya juga Keren Kata saya kan Ya meskipun Gak pake rantai Gitu kan Tapi dipake belt It's okay lah Gitu kan Dan suaranya pun Cakep cuy Ketika kita nyalakan Suaranya Cakep Nah ini suaranya Dengerin ya Tapi bukan saya ngegas Modelnya yang ngegas Siap Keren kan Gitu Nah mungkin beberapa orang Lebih senang suaranya berisik Gitu kan Tapi Kalau saya Kenapa saya bikin video ini Saya excited sekali gitu kan Untuk jenis motor listrik Karena apa Suaranya yang Lembut Senyap Enak Gitu Arendo Ya Arendo Mudah-mudahan Semakin berkembang Dan Makin keren lah Motornya Gitu cuy Dan bagi kalian yang ingin mencobanya Atau Melihat lebih Melihat lebih detail Secara langsung Ke Motor tersebut Kalian bisa Menghubungi Mitra 2000 Atau Dealer TDR Terdekat di kota anda Dan kalau kalian mengecek Arendo.id Yang tadi saya sebutkan Mungkin ya Lupa saya juga Itu belum muncul Websitenya Silahkan kalian cari Di Arendo.com Itu bakalan muncul Go fast Go clean Go Arendo Itu adalah tagline Yang diberikan Arendo Untuk Produk motor listrik Mereka Go fast Go clean Go Arendo Saya jadi pengen Test ride Disitu Bisa gak ya Arendo bisa gak ya Gue test ride Kita Jalan dari Jakarta Sampai Bali Terus balik lagi Dari Bali ke Jakarta Bisa kali ya Dua kali nge-charge gitu Nge-charge Di Jawa Tengah Bali nge-charge lagi Balik lagi Jawa Tengah Langsung ke Jakarta Oke Ya Jangan berharap Dan itu gak mungkin Oke Sampai jumpa di video berikutnya Untuk Review Sepeda motor Video berikutnya Ada review lagi Untuk di Alat produksi Ya Dan semoga Saya bisa segera Turing cuy Oke Segitu saja videonya Terima kasih bagi yang sudah menonton Dan silahkan di subscribe Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe Dan Ya Yang belum subscribe Mohon bantuannya Silahkan like Kalau kalian suka dengan video ini Dan dislike Kalau kalian juga tidak suka Dan Skip saja Sember Yang kalau misalkan kalian tidak suka Gitu Tapi ini teknologi cuy Terima kasih Semoga membantu ya Informasi dari saya Amin Oke Kalau begitu Saya istirahat dulu Karena ini sudah jam Setengah dua malam Nice See you next tomorrow And see you next video Sampai jumpa di video